Intro Pada pola bilangan kali ini diketahui banyaknya bilangan kelipatan 2 antara 100 dan 250 yang tidak habis dibagi 3 adalah hasilnya adalah yang pertama kita cari dulu bilangan kelipatan 2 nya kelipatan 2 caranya adalah U1 nya itu adalah 102 kemudian B nya adalah 2 kemudian UN itu adalah 248 dengan UN ini kita bisa memanfaatkan rumus UN yang rumusnya adalah A ditambah N kurangi 1 kali B kemudian kita harus substituskan ke sini jadi 248 sama dengan 102 ditambah N kurangi 1 kali B B nya adalah 2 berarti 248 sama dengan 2N kemudian ditambah dengan 100 berarti 2N sama dengan 148 N nya sama dengan 74 ini untuk bilangan kelipatan 2 selanjutnya selanjutnya kita cari bilangan kelipatan 6 yang habis dibagi 3 berarti kelipatan 6 berarti A nya atau U1 nya itu adalah 102 kemudian bedanya adalah 6 kemudian UN nya 246 dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B berarti kita substitusikan jadi 246 sama dengan 102 ditambah N kurangi 1 N nya N kurangi 1 kali 6 berarti 246 sama dengan 6N ditambah 96 selanjutnya untuk nilai 6N sendiri adalah 150 berarti N nya 25 kemudian kita akan mencari bilangan kelipatan 2 ini bilangan kelipatan 2 tidak habis dibagi 3 itu berarti 74 dikurangi 25 hasilnya adalah 29 29 30 29 30 300 30 30 30 31 32 32 32 33 33